Rema hari ini, Kolosetiga ayat 23 Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Ketika seseorang yang sangat kita hormati dan kasihi meminta kita melakukan sesuatu, kita tentu akan mengerjakannya dengan senang hati, bahkan berusaha memberikan lebih dari yang diminta. Terlebih lagi, jika orang tersebut telah berjasa besar dalam hidup kita, kita pasti bersedia melakukannya tanpa keluhan meskipun sulit. Setelah suaminya meninggal, Ruth hanya tinggal bersama ibu mertuanya, Naomi. Ruth tidak tega meninggalkan Naomi, yang telah begitu baik dan dianggapnya sebagai ibu sendiri. Karena itu, Ruth bekerja keras dengan rela hati demi kelangsungan hidup mereka berdua. Ketekunan dan kerendahan hati Ruth inilah yang menarik perhatian Boaz. Yang akhirnya memperistrinya. Kisah Ruth mengajarkan bahwa mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal dapat mendatangkan berkat besar. Rasul Paulus juga menasehati jemaat di Kolose untuk menganggap setiap pekerjaan sebagai pelayanan kepada Tuhan. Ia menekankan bahwa apapun yang kita lakukan, hendaknya dikerjakan dengan sepenuh hati sebagai persembahan untuk Tuhan. Hari ini, mari kita renungkan apakah kita sudah mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan sepenuh hati. Jika kita percaya bahwa tangan kita telah diberkati, gunakanlah dengan maksimal sehingga potensi berkat yang ada di dalamnya dapat berbuah lebat dan menjadi berkat luar biasa bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang Anda dapat setelah merenungkan apa saja yang telah Tuhan lakukan bagi Anda? Jika Tuhan menginginkan Anda melakukan sesuatu untuknya, bagaimana Anda akan mengerjakannya? Bagaimana Anda akan mengaplikasikannya dalam setiap tindakan Anda sehari-hari? Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua berkat yang sudah Kau anugerahkan di tangan kami. Mampukan kami untuk mengelola dan mengembangkannya dengan baik dan optimal, sehingga namamu semakin dipermuliakan dalam setiap hal yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam segala hal yang kita kerjakan, lakukanlah itu semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih telah menonton!